So, segini dengan Viple Opedes Jadi, hari ini kita akan membuat tutorial bouncy-bouncy sikit tapi memakai expression disebabkan ramai yang tidak tahu atau ramai, tidak paham jadi, aku buat translate lah ya bahasa Inggris ke Melayu tutorialnya sekelama, tapi ramai yang pakai, ramai yang tidak pakai sebabkan, ya, masing-masing preset sendiri jadi, ini simple je lah ya untuk pemula-pemula AI oke, disini aku sudah memiliki atau sudah ada aku punya clip dan bonsi-bonsi itu akan jadi macam ini ya nanti, oke, buat kita punya com baru, terserah mau macam mana, kita punya com and then, kalau mula kita grab this thing, expression nih, kalau mau, DM aku atau boleh cari sendiri, kita mulai dengan scale dulu, scale sih ya dengan keyframe, buat keyframe make sure di depan sekali ini ya yang punya keyframe, and then kita buat, contoh lah kan, kita scale ke pan sikit, and then kita tekan stopwatch ni klp, eh, ah, left click lah tekan saja lah ini kita paste tadi tuh itu udah jadi dia macam, kau tengah zoom in, zoom out gitu tapi dia agak bouncy ya jadi, bahkan tadi aku membuat ada transition dengan position ke situ kini aku copy, paste dia oke, ini aku copy balik disini tadi, kita buat position, position sama juga boleh tekan stopwatch, lalu kita bypass ya ini kita buat keyframe, majukan ke depan 1, and then terserah, macam ini lah, kalau lebih begitu, dia akan jadi pelik lah tuh dia sikit, sikit atau lebih kurang macam tua nah, untuk menambahkan kita punya ini, terjadi preset, animation set animation preset, type like sini, my preset also penting lah, dan set, jadi dia adalah dekat sini setelah nih, then go just right click refresh, dia adalah tuh enggak perlu tuh tuh buka artefacto, itu saja untuk eh, tutorial, easy peasy banyak kan learning, banyak research dan jangan let the artefact you know how to drill, ok?